Patrialis Akbar difonis 8 tahun penjara dan dendah 300 juta rupiah karena terbukti menerima suap untuk biaya umroh. Atas putusan itu Patrialis Akbar mengaku pasrah dan tidak bisa memberikan penilaian terhadap putusan hakim. Menurut Patrialis selama ini dia telah berupaya maksimal untuk melakukan pembelaan. Hanya saja majlis hakim tetap memutusnya bersalah telah menerima suap terkait penanganan perkara di MK. Patrialis juga menilai tuduhan penerimaan uang terhadapnya selalu berubah-ubah. Namun akhirnya majlis hakim menyebutnya bersalah karena terbukti menerima 10.000 USD dimana hakim untuk biaya umroh dan 4 juta rupiah untuk pembayaran bermain golf Patrialis. Selanjutnya Patrialis mengaku akan pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum banding. Saya sudah berusaha maksimal. Saya telah melakukan pembelaan. Dengan berbagai macam argumentasi sesuai dengan fakta persidangan. Sesuai dengan fakta persidangan. Dan saya mengatakan di dalam pembelaan saya bahwa saya tidak salah. Sekarang hakim menyatakan saya salah. Saya tidak akan mau memberikan penilaian terhadap putusan hakim karena ini adalah otoritas hakim untuk memutuskan. Saya serahkan kepada yang maha kuasa Allah SWT untuk menilai mana yang benar, mana yang tidak.